Hai semua assalamualaikum selamat datang di channel Ainis Gallery di video saya kali ini saya akan membuat kue Katirisala ketan putih kue ini salah satu kue tradisional khas Bugis Makassar kue ini sekilas mirip banget dengan kue talam ketan tapi bedanya kalau kue Katirisala bagian atasnya atau lapisan gula merahnya itu tidak ditambahkan dengan tepung jadi hanya pakai telur dengan santan dengan gula saja masalah rasa Insya Allah rasanya sangat enak banget di kalangan Bugis kue ini merupakan salah satu kue yang sangat istimewa karena biasanya disajikan jika ada acara-acara istimewa nah mau tahu cara buatnya simak videonya sampai selesai berikut resepnya bisa dicatat atau di screenshot pertama-tama di sini saya sudah siapkan 500 gram ketan putih nah ketan putihnya saya sudah cuci lebih bersih kita remes ketannya hingga berasnya jadi pecah-pecah ini bertujuan agar tekstur ketannya jadi lembut jadi tekstur berasnya seperti ini ya tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar juga berasnya kita sisihkan dulu kemudian siapkan panci lalu masukkan 500 ml santan satu lembar daun pandan dan sepedua sendok teh garam ada pun garamnya sesuaikan dengan selera jika suka agak asin garamnya boleh ditambah sedikit masak santannya menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk jika santan sudah mendidih masukkan beras ketan kita aron beras ketannya sambil terus diaduk-aduk dan kita aron menggunakan api sedang jika santannya sudah mulai meresap ke ketannya apinya kita kecilkan kita aron hingga semua santan menyerap ke ketan nah kita aron cukup seperti ini aja selanjutnya siapkan panci panci kukusan masukkan ketan yang sudah kita aron tadi ke panci kukusan kemudian kita kukus dengan api sedang selama 45 menit atau hingga matang karena kita kukusnya agak lama jadi pastikan panci kukusannya banyak airnya ya agar pancinya tidak gosong nah ini ketannya udah matang selanjutnya disini saya sudah siapkan loyang loyangnya saya lapisi dengan plastik dan saya olesin dengan sedikit minyak selagi masih panas ketan yang sudah kita kukus tadi kita masukkan ke loyang kemudian ketannya kita padatkan usahakan harus benar-benar padat ya agar lapisan gula merahnya tidak meresap ke ketannya nah seperti ini ketannya udah padat jangan lupa bagian pinggirannya kita rapikan juga selanjutnya ketannya kita masukkan ke panci kukusan dan ketannya kita akan kukus hingga ketannya agak panas ya kira-kira 5 menit sambil nunggu ketannya panas kita siapkan lapisan gula merahnya nah disini saya pakai 6 butir telur kemudian saya tambahkan 350 gram gula merah disini gula merahnya saya sudah sisir halus kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir agar aromanya lebih wangi saya tambahkan 1 per 2 sendok teh vanilla cair kalau tidak suka vanilla cairnya boleh di skip kemudian aduk dengan whisker hingga gulanya larut setelah gula larut tambahkan 100 ml santan kental kemudian aduk hingga semua bahan benar-benar tercampur rata dan pastikan gula merahnya sudah larut semua selanjutnya campuran gula merahnya saya akan saring agar kotoran gula merah tidak terikut di adonannya nah ini lapisan gula merahnya sudah siap selanjutnya kita akan tuang ke atas ketannya dan ini ketannya sudah panas ya jadi saya udah panaskan kira-kira 5 menit kita tuang secara perlahan-lahan saja kemudian kita kukus lapisan gula merahnya menggunakan api kecil dan pada saat kita kukus tutup kukusan harus sering-sering dibuka agar tekstur lapisan gula merahnya tidak bergelombang kita kukus selama 45 menit atau hingga matang dan ini teman-teman bisa lihat ada sedikit gelombang dan disini juga ada sedikit air kukusan itu tidak jadi masalah nanti air kukusannya akan tetap menyerap ke kuenya dan jika sudah tidak lembek lagi itu pertanda kuenya udah matang kuenya kita angkat dari kukusan kemudian kita biarkan hingga benar-benar dingin baru boleh kita keluarkan dari loyang nah teman-teman bisa lihat bagian atasnya itu ada sedikit gelombang itu karena tadi di awal saya ngukus saya agak lambat ngebuka tutup kukusannya jadinya seperti ini ada sedikit gelombangnya jadi sekali lagi saya infokan pada saat ngukus usahakan tutup pancinya sering-sering dibuka ya dan pastikan juga kita ngukus dengan api kecil nah seperti ini jadinya teman-teman bisa lihat di bagian pinggirannya ada sedikit gula merah yang merembes tapi untuk bagian tengahnya insyaallah tidak ada gula merah yang meresap keketannya nah kita akan potong kuenya agar teman-teman bisa lihat bagian tengahnya itu benar-benar bersih dari rembesan gula merah lapisan gula merahnya tetap enteng di atas lapisan ketannya kue kati risala ini tekstur ketannya tidak benyek atau tidak lembek tekstur ketannya padat tapi lembut lapisan gula merahnya menurut saya manisnya pas tapi jika teman-teman tidak suka terlalu manis gula pasirnya boleh di skip nah itu tadi cara membuat kue kati risala ketan putih cara membuatnya sangat mudah dan simpel banget kan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai dan terima kasih juga atas subscribenya jika suka resepnya silahkan di share agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resep ini sekian dulu video dari saya jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh